Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubin Pertanyaannya apakah hal seperti itu dibolehkan dalam syariat Lalu terkait hukum berkaitan larangan-larangan selama 10 hari awal bulan tul hija kepada siapakah itu ditujukan Jadi kalau misalnya perusahaan yang memberi hewan kurban Ya dia beri saja begitu untuk dipanggil berkurban Maka itu tidak syah sebagai hewan kurban itu dihitung sedekah Tapi kalau mau sebagai hewan kurban yang syah Caranya perusahaan melihat kepada karyawannya Kemudian hewan kurban itu dia beli dihadiahkan untuk karyawan tersebut Misalnya ada 7 orang Dibelih hewan kurban ini untuk 7 orang yang disebut namanya Diberi untuknya ini hewan kamu untuk berkurban Tapi yang mau beli perusahaan Maka itu tidak ada masalah syah sebagai hewan kurban Demikian pula kalau perusahaan dia beri lagi kepada yang lain Ya dengan orang yang sudah ditentukan Dan ini datang dari Nabi SAW Sebagai kepala negara Beliau membawa banyak dari hewan kurban Dan beliau berikan kepada sahabat yang tidak punya hewan kurban untuk mereka berkurban Jadi arahannya itu bukan perusahaan langsung yang menyembeli Ya sebagaimana Nabi bukan beliau langsung yang menyembeli Untuk diri beliau atau sebagai pemerintah menyembeli Tapi beliau berikan dulu kepada orang yang akan berkurban Jadi pihak yang berkurbannya ini Nah inilah yang menyembeli Baru syah sebagai hewan kurban Ada pun terkait dengan larangan Itu terkait dengan orang yang berkurban Jadi kalau seperti di kasus tadi Perusahaan sudah berikan kepada 7 orang misalnya sekor sapi Maka 7 orang ini yang disebut disitu Itu masuk di dalam larangan Tidak boleh memutuk kuku Mencukur rambut Dan yang semisal dengannya Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Terima kasih telah menonton